Salam berharap! Kira bisa produk orang lain tapi apa? Gelombang demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja masih terus bergulir di berbagai daerah. Senin siang ratusan bahasiswa Islam Indonesia atau PMII Lampung Tengah menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD setempat. Bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah tanahku. Bangsa dan tanah airku. Dalam orasinya, pendemo meminta Presiden Indonesia Joko Widodo membuat peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau PREPU untuk mengevaluasi kembali isi Undang-Undang Cipta Kerja. Pendemo menuntut ada 25 poin isi Undang-Undang Cipta Kerja yang berkaitan tentang tenaga kerja asing dan pengupahan buruh dievaluasi atau dikembalikan ke semula. Dalam hal ini, kami menggalang dukungan kepada masyarakat umum, kepada OKP, Ormas, dan perwakilan buruh untuk kita ajukan ke pengurus besar PBPNII untuk sebagai bahan dukungan mengajukan judika review. Jadi kapasitas kita hanya memberikan rekomendasi sehingga mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi daripada keluarga besar kita yang hadir pada siang hari ini, itu bisa kita tersalurkan kepada pemerintah pusat. Demonstrasi ini berlangsung tertib dengan dijaga ketat polisi. Saat menjaga demonstrasi, polisi juga mengkampanyekan agar pendemo tetap mematuhi protokol kesehatan. Tujuannya agar demonstrasi menolak Undang-Undang tidak menjadi kelas terbaru penyebaran COVID-19. Usai menyampaikan aspirasinya, para pendemo kemudian membubarkan diri secara tertib. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.